Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia Sebelum dibayarkan selama 7 bulan di tahun 2023 dari pantauan Tribun Sulbar.com Nampak masa telah menutup ruang perbendaharaan, bidang anggaran, dan ruang aset Bahkan APDC juga menyuruh pulang pegawai yang ada di ruangan tersebut Sarlis Mengku Langkah yang dilakukan APDC itu ialah tindak lanjut dari pertemuannya dengan pemerintah daerah, Pemda, beberapa waktu lalu Ia katakan sebelumnya telah diskusi dengan sekretaris daerah, Sekda, Mamasa namun hingga saat belum ada tindak lanjut Karena itu kata Sarlis, pihaknya mewakili 168 desa di Mamasa, mendatangi kantor keuangan sebagai bentuk kekecewaan mereka Sebelumnya kami telah bertemu dengan Sekda, tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya Ungkap Sarlis saat ditemui di kantor BPKA di Mamasa Jeporos Mamasa, Polewali, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kamis 21 Desember 2023 Ia katakan, siltap kepala desa belum dibayarkan selama 7 bulan di tahun 2023 ini Kata Sarlis, dari 7 bulan tersebut, jika diakumulasikan per desa kurang 120 juta rupiah per desa Sekitar hitumi jumlahnya setiap desa, kata Sarlis Kata dia, apedesi Mamasa akan menurunkan anggota lebih banyak di awal Januari 2024 Jika adi mereka tak dibayarkan di tahun ini Kami akan turun dalam jumlah masa yang keboh banyak di bukan Januari 2024 Kalau kami tidak dibayarkan, sekitar 7 ribu orang, pungkasnya Sementara itu Sekretasi Keuangan Mamasa, Ardi Andi Saat dikonfirmasi mengaku tak tahu menahu soal pembayaran ke desa Desa tersebut Saya di sini hanya sekretaris dan hasil pertemuan kemarin itu Sudah disampaikan ke pimpinan Ujar Ardi Bagaimana Adik? Betul! Jadi teman-teman media? Tidak, tidak disiksa Kami dari Persatuan Kepala Desa, Kabupaten Mamasa 168 desa seluruhnya menuntuk hak kami Yang kurang lebih 7 bulan belum dibayarkan Yaitu ADD Nah kemarin kami sudah kunjungi kantor keuangan beriskusi dengan Pak Sekda Tetapi sampai hari ini belum ada tindak lanjutnya Oleh karena itu hari ini kami hadir di sini Sebagai bentuk kekecewaan kami Kepada Dinas Pengelola Keuangan Dan kepada pemerintah daerah secara umum Itu kenapa? Jangan sampai ADD kami ini menyeberang 60% Yang biasa terjadi 20% Oke lah kami maklumi Tetapi ketika menyeberang 60% Ribuan aparat desa dan kepala desa di Kabupaten Mamasa Akan rame-rame datang Di bulan Januari Jadi ingat itu Di bulan Januari Kami akan rame-rame Tentu kami punya meminta waktu untuk berkonsolidasi Karena ini masa akan banyak Kurang lebih 7 ribu Nah ketika tuntutan kami hari ini tidak dipenuhi Maka hal itu akan terjadi di bulan Januari Di kantor pertama Di tahun 2024 Akan diawali dengan demo yang besar-besaran terjadi di Kabupaten Mamasa Nah berapa waktu lalu saya wawancara dengan Ketua Abdesi Katanya Ketua Abdesi akan dibayarkan Kemampuan daerah akan membayar 20% Itu pun dari 168 desa tidak bisa teropengedir Semua bagaimana tanggapan itu Jadi kami sudah berkonsolidasi Dengan seluruh elemen desa Termasuk Pak Ketua Abdesi Kami sepakati bahwa Tidak menerima 20% yang ada Yang ditawarkan oleh pemerintah daerah Jadi kami tidak terima 20% yang ada Kami hanya menerima Ketika dibayarkan tuntas 40% 20% silahkan menyebrang Jadi ini hasil konsolidasi Dari 7 bulan itu kira-kira berapa perdesanya Pak Kenan Kalau rata-rata perdesa Yang 40% itu ada kurang lebih 120 juta Nah ketika 2 bulannya itu berarti kurang lebih 60 juta Jadi berarti ada kurang lebih 180 juta Berdesa Kurang lebih 18 miliar 40% ini Langkah apa yang dilakukan teman-teman Abdesi hari ini Pak? Ini mendatai kantor keuangan ini Pak? Jadi hari ini adalah tindak lanjut Dari gerakan kami beberapa hari yang lalu Menuntuk kejelasan Karena kami sudah disampaikan oleh Pak Sekda Bahwa kita tunggu Pak Bupati Kepala Keuangan Pulau dari Jakarta Supaya diberikan penjelasan bagaimana Tetapi sampai hari ini Tidak ada komunikasi yang masuk kepada kami Sehingga kami berinisiatif untuk menuntut Kembali Hak kami yang 40% itu Jadi hari ini ditutup kantor keuangan ya Pak? Hari ini kami tutup puluh semua kantor keuangan Kecuali bidang pendapatan Karena itu income bagi murid daerah Tetapi Proses anggaran juga untuk tahun 2004 Jangan dulu diproses Kenapa mau diproses tahun 2024 Sementara tahun 2003 tidak selesai Ada banyak OPD-OPD yang tidak dibayar Termasuk kami kepada Kepala Desa Jadi sekiranya mungkin yang saya sampaikan Bahwa pendekanan kami Kami akan melakukan aksi kurang lebih 7 ribu masa Di bulan Januari di hari pertama kantor Ketika tidak dibayarkan 40% Sekian